Halo semuanya, ketemu lagi di channel Nyapan Lala kali ini saya ada di Bluebird Bull Kenyalan lagi-lagi, dan hari ini kita mau review sedikit mobil yang keren banget ini kalau selama 2019 kalau boleh kita ngasih skor mobil ini 10 skornya kenapa? karena gini upgrade itu sebenarnya adalah bagaimana memilih, memilih aksesoris memilih tambahan upgrade yang pas untuk mobil, jadi gak asal upgrade pasang-pasang-pasang, yang penting rame gak juga nah kali ini kita ketemu, dan kebetulan mobil ini di upgrade sendiri sebenarnya sama yang beli, bukan dari kita, kita cuma bantu beberapa aja, yang beli nih yang milih milih apa yang di upgrade, milih beli aksesoris apa aja dia sendiri hasilnya ternyata luar biasa di belakang saya ada mobil Gen 3 tahunnya 2013, warnanya abu-abu metallic, habis ini kita akan ngobrol sama pembelinya, tapi kita lihat-lihat mobilnya dulu gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus saya juga sama Pak Tri, karena kalau gak ada gak lengkap ini orang ini nah, iya kan eh, jangan kelihatan mobil ini di tawar orang iya, tapi saya ditawarkan ya, kemudian itu bosnya yang punya, Pak Irwan nah, kawan-kawan, Pak Irwan ini jauh-jauh dari Makassar Makassar itu jauh kan ya, bener ya? kakak, kakak berang berapa hari Pak? kan berang, kalau kita nanti naik kapal 36 jam 36 jam? di lautnya 36 jam ini? 36 jam 36 jam itu... tiba-tiba Jumat mungkin Jumat nanti nyampe ya, hari ini hari Rabu kawan-kawan, jadi nyampe nanti kira-kira hari Jumat Pak Irwan, saya mau ngobrol sedikit soal mobilnya ya gak apa-apa ya, kan ini keren, bener-bener keren banget, jadi lihat aja depannya, depan dia pakai grillnya krum ini bukan grill aslinya di krum kan ya? bukan, tapi aslinya beli di Toyota punyanya Pius G, kalau ini punya Pius G, beli di Toyota terus, dia juga ada ketahuan nih, yang satu hal yang sebenarnya sederhana, tapi akhirnya menarik banget lip-nya bumper kan kalau gen 2, ternyata dipasangin lip-bamper itu kan fals gitu nah, ternyata ketika dipasang gen 3 dengan warna mobil ini dikasih lip-bamper hitam itu manis, ya bener ya? setuju manis, terus tambahan dudukannya plat number terus headlamp padri minat tolong padri kasih nyala sedikit padri headlamp headlamp ini kemarin dikuting ini headlamp bawaannya, nah ada lampu kotanya aja dulu lampu kota lampu kotanya nah, ada warna biru terus interior headlampnya itu dibuat hitam begini pengerjainnya dimana bos? pengerjainnya di Pak Yayan ya tapi ini pilihannya Pak Erwan sendiri kemarin ya bukan ide dari kita juga terus ininya apa namanya sennya dibuat latar kuning ya latar kuning ya itu dibuat latar kuning nyalanya gimana sih? airnya oh mantap ini kalau malam-malam kalian terus ada lampu di dalam bumper ini kalau malam cantik banget nih bos ya ada lampu dalam bumper warnanya uh mantep pasangannya rapi kelihatan dari luar ini katanya Pak Dri lampu apa Pak Dri? LDR 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 Lampu LDR kemarin aduh DRL kok gak salah Pak Dri DRL ya terus poklem udah kepasang nah berikutnya dari sisi sini aja Pak Erwan ke sini mungkin nah dari sisi sini kita lihat kakinya oh ternyata foglame nya juga warnanya gini ya iya kuning kuning ya jadi kalau hujan terang banget banget ya iya kaki dia pakai velg ring 16 ya bos ring 16 ring 16 HSR depan lebar 7mm depan lebar 7mm belakang 8mm celong ya 8mm 8mm dan opsinya celong mantep banget manis banget ya mungkin ganti ban nanti bos ah ban baru masuk ini iya kan velg dimana bos ngambilnya di temen kaya ayat juga temennya kaya ayat brewok temennya brewok kuat paling ini terus ada chrome apa namanya cover spion cover spion kemudian ada tambahan talang air tapi sebenernya terlepas dari itu Pak pilihan warna ya ini memang seleranya begini atau selera ya jadi ini warnanya itu elegan ditambah dengan upgrade nya juga elegan banget ya mobilnya kaitan rapi gitu ya kayak mobil bos-bos beneran ini semua terus ada handle chrome handle chrome sebelum kita kalau interior kayaknya masih belum banyak interiornya dia cuma ketambahan double din ya bos terus oh gitu oke ada ketambahan double din terus oh iya power window terus ini subwoofer oh subwoofer suaranya mungkin mantep ya power window nya juga udah aku pasang power window nya ini juga rapi ini kayaknya display tulang deh ini terus double din sudah ya kilometer kilometer nya pendek nih sebenernya kalau di pertaksian ini 238.000 ya jadi teman-teman kalau di luaran sana kalian ketemu mobil yang murah ex bandara kayaknya kilometer yang ini kalian kalikan 8 deh udah kita keser lagi ya joknya rapi semua ada yang oke bersih semua ya karena katanya yang ngerjain ini dikerjain 7 Purnama 7 Purnama 7 Purnama gak pulang-pulang mumpung yang ngerjain masih bujang ya terus lanjut ke belakang ke belakang ke belakang kita ada ducktail memang milih ducktail ya pak ducktail bukan spoiler ada berapa dia akhirnya kepotong sih ini ini milih ducktail ducktail nya bagus rapi juga cat nya biasanya kalau tambahan ini cat sama ini bisa jadi beda tapi ini enggak ini rapi banget terus ada tambahan emblem fios sama TRD terus untuk keamanan di belakang ada rear cam ini nyambung dengan double din nya terus ada juga sensor mundur sensor mundur ya terus untuk knalport dipilih HKS Brong ya mantep oh iya sama mata kucingnya juga nyala mantep terus satu lagi yang kadang teman-teman itu lupa tapi ternyata memberi kesan bagus banget sen samping ini hilang nih ini hilang ya kan sen sampingnya enggak ada mobil ini nanti sekilas memang fios G banget ya kan fios G banget mantep terus ada sirip U sirip U warnanya juga senada dengan mobil nah ini mobilnya Pak Irwan nanti akan beredar di Makassar kawan-kawan ya tapi intinya dari video ini kami terima kasih banyak Pak Irwan ya sama sama dari Makassar sini itu jauh banget saya tahu jauh banget dan Bapak ngabisin waktu disini berapa hari dari hari Jumat ya mau seminggu seminggu di Surabaya hahaha seminggu di Surabaya teman-teman jangan ini biasanya kan diantri sama Pak Tri ini Pak Irwan datang kesini tapi saya lihat belinya ini memang senang ngutak-katik mobil sih kayaknya iya Pak senang saya mau dipakbun kendaraan motor senang makanya kayaknya kok betah banget di bengkel ikut terjun langsung ngutak-katik mobilnya ya terima kasih banyak sudah berkunjung kesini mudah-mudahan nanti memberi kabar positif ke teman-teman di Makassar ya kurang lebihnya mobil yang kami berikan ke Bapak ya mohon dimalumi juga jika ada kurangnya Pak ya ya jika ada bagusnya tolong diceritain Pak hahaha gitu ya Pak terima kasih banyak tapi jangan lupa ya apa itu jangan lupa oh supress thank you ya Pak terima kasih banyak oke hati-hati di jalan hahaha biasa direpotin Pak nanti kalau dipotongkan kerbau saya kesana hahaha ayo ayo hahaha oke teman-teman nanti teman-teman akan berangkat ke Perak bareng sama Pak Irwan ikuti pejalanannya sampai nanti belianya masuk ke Labuan gitu ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di channel yang pendala di video yang berikutnya ya selamat menikmati lar lenipin top tap Terima kasih telah menonton!